Selamat datang di tutorial aplikasi program pengungkapan Sukarela. Pertama, Anda harus login ke halaman aplikasi pengungkapan Sukarela. Kemudian masukkan 15 digit NPWP, kata sandi, dan kode keamanan yang terdapat pada halaman login. Pilih menu buat laporan untuk membuat laporan. Pada menu ini, pilih laporan SPPH, pilih jenis kebijakan yang akan Anda laporkan. Anda dapat memilih media pengiriman token untuk membuka dan mengisi formulir SPPH. Anda dapat pindah ke menu unduh viewer. Setelah berhasil, silakan buka formulir SPPH yang sudah terdownload dengan menggunakan Adobe Acrobat Reader DC. Pada halaman pertama, Anda diminta untuk mengisi daftar rincian harga bersih. Untuk tahun perolehan harta, apabila Anda memilih kebijakan 1, maka tahun perolehan diisi dari tahun 1985 sampai tahun 2015. Untuk kebijakan 2, maka tahun perolehan diisi dari tahun 2016 sampai 2020. Jumlah dari kolom 21, 22, dan 23. harus sama dengan jumlah kolom 20. Pada daftar utang, kolom nomor urut harta terkait diisi pada nomor urut pada tabel daftar rincian data. Terima kasih telah menonton! Setelah selesai mengisi semua, Anda dapat mengklik tombol selanjutnya. Lalu Anda dapat mengisi kolom identitas yang berwarna putih. Halaman induk merupakan ringkasan dari daftar rincian harta, dan utang yang terdapat pada halaman sebelumnya. Setelah Anda selesai mengisi semua, silakan klik kirim. Masukkan kode verifikasi yang Anda terima, baik di email atau nomor telepon. Setelah berhasil mengirim formulir SPPH, Anda dapat kembali ke laman landing page aplikasi. Terima kasih telah menonton! Di menu pembayaran, terdapat dua pilihan yaitu konfirmasi pembayaran billing yang dibuat di aplikasi PPS dan konfirmasi pembayaran atas kode billing yang dibuat secara mandiri di luar aplikasi PPS. Pembuatan kode billing dapat dilakukan dari aplikasi PPS atau secara mandiri melalui aplikasi e-billing. Apabila Anda ingin membuat kode billing dari aplikasi PPS, silakan memilih belum pada aplikasi pembayaran, dan kode billing akan muncul pada informasi data billing. Anda melakukan pembayaran terhadap kode billing tersebut melalui Bank Persepsi. Setelah selesai melakukan pembayaran melalui Bank Persepsi, pilih menu Pembayaran dan pilih Sudah. Setelah melakukan pembayaran atas kode billing yang dibuat pada aplikasi PPS, pembayaran Anda akan diverifikasi oleh sistem. Apabila jumlah pembayaran Anda sudah sesuai dengan jumlah kurang bayar yang terdapat pada aplikasi, maka Anda dapat mengirim SPPH melalui tombol Kirim SPPH pada menu draft. Anda dapat memilih media pengiriman token dengan menggunakan email atau nomor telpon yang terdaftar pada akunpajak.go.id. Selanjutnya Anda dapat memasukkan kode verifikasi yang Anda terima, baik melalui email atau nomor telpon. Kemudian, klik tombol Kirim SPPH. Setelah proses berhasil, Anda akan menerima pemberitahuan melalui email bahwa Anda telah mengikuti program pengungkapan Sukarela. Jika Anda masih memerlukan bantuan, silakan mengunjungi www.pajak.go.id atau telepon ke Kering Pajak 1500 200. Subscribe channel YouTube Ditjen Pajak RI untuk informasi lainnya. Pajak Kuat Indonesia Maju Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!